Halo guys, apa kabar semuanya? Makasih banget nih buat kalian yang tetap nontonin Youtube Kim Yamart. Buat kalian yang belum subscribe, please tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng. Biar nanti kalau kita upload video baru, kalian jadi orang pertama yang nonton videonya. Oh iya, kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat buat kalian, please share video ini sebanyak-banyaknya. Nah, boleh ke teman, ke saudara, ke tetangga, pokoknya terserah. Karena banyak banget nih yang request cara pembuatan pomet untuk rambut, Jadi di video kali ini, aku bakal kasih tau kalian resep untuk bikin pomet oil based. Pomet yang kali ini adalah pomet yang memakai bahan premium loh. Salah satunya kita menggunakan jojoba oil. Kalian pasti pernah denger kan jojoba oil? Bagus banget loh untuk menutrisi rambut kita. Dan juga kita akan memakai rice bran oil. Rice bran oil sendiri punya manfaat untuk mempercepat pertumbuhan dan menguatkan rambut kita loh. Jadi dijamin kalau pakai pomet bikinan kita nggak akan kering. Tapi rambut kalian akan tetap tumbuh sehat. Kali ini, aku nggak akan syuting sendiri karena aku ditemenin oleh 3 orang ganteng dari belagu podcast Info BDG. Buat kalian yang belum subscribe Info BDG TV, kalian boleh subscribe ya. Timi Amat, Pak Timi Amat! Oke, hari ini aku mau bikin sesuatu yang bisa menambah kegantengan para pria. Yaitu pomet. Yang kali ini pometnya oil bag. Kegantengan bertambah kalau dipakai. Kalau dipakai? Iya, betul. Untuk yang tidak lambut tapi pak. Betul. Bisa buat jangkot mungkin. Nah bisa tuh buat jangkot bisa tuh. Biar lebih shiny tuh. Biar bisa shining, shimmering. Spend it, tell me princess, tell me did your love, let the heart, tom gesticat. Ini tuh kan kita tahu pomet itu ada berbagai macam jenis. Ada yang water base. Ada yang water base. Ada yang oil base. Ada yang free base. Free base, free base. Free base, liquid. Free base, liquid. Free base, liquid. Free base, liquid. Oh. Cuma dua macam sih yang kita tahu. Kebanyakan kalau misalnya yang merek terkenal tuh kayak yang uniteng gitu ya. Itu kebanyakan dia pakai water base. Water base, water base. Tapi kalau untuk yang produk-produk lokal Indonesia tuh yang sekarang lagi booming banget. Ada yang bisa buat numbuhin jengkot gitu, itu semuanya oil base. Oh, ada juga yang dibikin di sana tuh teh di, apa namanya, di Cibiru. Apa? Damry base. Berarti kita hari ini bakal bikin pomet sendiri. Ya, oke. Dengan bahan dasarnya oil base. Oh, betul. Oh, iya. Apa aja bahan-bahannya? Nah, kita nyalain dulu kompornya dulu ya. Oh, iya dong. Untuk yang kita ngobrol biar airnya panas. Kalau kita pakai air, walaupun oil base, kita pakai air. Ya, kita pakai air. Wow. Kita ini metodenya mau masak. Oh, masak. Masak. Oke. Masak. Apa yang harus kita siapin pertama tuh apa? Ya. Selain ini ya, selain kertas, bahan-bahan ini ya. Oke. Jadi, bahan yang pertama itu kita punya natural biswek. Wow, natural? Ya, natural biswek. Jadi, ini tuh bener-bener dibikinnya dari lilin lebah. Owi dan Kau Lili-lili lebah. Sama! Ini tuh bener-bener dari sarang lebah, terus diproses, akhirnya jadi... Ini sarang lebah? Ya. Ini sarang heo. Oke. Jadi siapin malah. Iya, iya, iya. Lorak! Yang kedua, kita punya fast ring. Oh, untuk mempercantik kulit. Itu fast ring ya. Oh, fast ring itu jenis atau yang merah? Fast ring itu jenis. Oh, fast ring itu jadi jenis. Ya, cuma maksudnya ada yang mematengkan jadi nama merek gitu. Wow, anda nih main pacat. Oh, panas. Ini tadi itu apa? Natural biswek. Ini kalau dilihat, ini seperti asin pedak ya. Asin pedak dulu. Ini kalau di film, bikin lopper. Oh, iya? Iya. Ini wanginya tuh wanginya tuh wanginya. Tuh. Bukan nyangit ya. Tuh. Makanya, diambelan. Diambelan. Gitu. Mereka kena ini, wanginya banyak. Iya, iya. Tepat sayap. Oh, berarti ini fast ring. Tapi ini dijual di sini. Ini bisa beli per kilo ounce. Ini 100 gram. Oh, per 100 gram. Per 100 gram ada paling kecil ada juga yang per kilo. Oh, gitu. Tuh, kan di sini mau beli, kan? Iya, betul. Semuanya ini bahan-bahannya ada di sini. Iya, sampai yang seperti ini pun ada di sini. Ada nih, gelas ukur ya? Iya, gelas ukur. Ih, pintar. Anak Iba. Saya hati, Pak. Tuh, saya hafal, tapi ya. Saya juga anak Iba. Pak. Menemung. Kan lebah. Hmm, gitu. Selanjutnya, bahan-bahannya apa itu? Selanjutnya, kita punya jojoba oil. Oh, kayak gitu dong. Jojoba, jombol-jombol bahagia. Ternyata. Jadi, jojoba oil ini udah tahu lah ya. Semuanya, kasihannya tuh udah-udah-udah. Ternyata. Ternyata. Oh, ini jojoba oil. Bagus untuk merangsang pertumbuhan rambut. Betul, ini bagus banget. Jadi, biasanya tuh di produk-produk shampoo gitu tuh banyak banget yang pakai jojoba oil. Hmm, gitu. Dan bisa langsung dipakai ya. Iya, iya. Disa langsung diaplikasikan juga, buat kayak bayi itu bisa langsung di rambutnya, biar tumbuhnya lebih cukup. Harus bayi ya? Maksudnya? Orangku suruh dia tertolong ya? Hmm, boleh dicoba dulu aja deh. Dulu dicoba, tapi jangan boleh. Tapi dia diminum. Siapa tahu ini mah. Jantungnya ya, dia berambut. Oke, yang kedua kita punya rice bran oil. Oh, dapung beras, rice bran. Cek des, dam kak des. Jadi rice bran oil ini, penggunaannya tuh untuk merindungi rambut dari sinar UV matahari. Jadi ini tuh rice bran ini memang kurang umum didengar orang, tapi sebenernya kasihannya tuh banyak banget. Salah satunya buat rambut, itu tuh bagus banget. Semua rambut ya? Semua rambut ya? Ya maksudnya semua rambut orang-orang. Ya, rambut ya. Rambut ya. Rambut ya. Rambut ya. Rambut ya. cowok banget gitu. Jadi kan selain rambutnya jadi ganteng, wanginya juga jadi bikin tambah ganteng gitu. Oh, maaf nih. Itu maskulin. Kayaknya maskun-kun misalnya. Oh iya. Oh iya. Enak sih. Buat wangkun juga well sih. Bener. Wah, enak deh. Asli kayaknya. Enak deh sambil gitu. Tapi kalau kalian misalnya mau pakai wangi semangka, wangi mangga gitu juga bisa. Bahkan disini ada wangi salmon. Wangi wortel. Betul. Ada apa? Tenggiri. Tenggiri ada. Jangan tau pengen pomet dengan si tersapa tagor. Masuk lagi tanggiri. Jangan tau kan inovasi barukan buat orang Indonesia belum ada tuh. Neremo emang di depannya SD. Iya. Tuh kalau dicium jadi lapar kita. Kalau dicium langsung, ah nuk wana aja. Tantunuk kering. Oh berarti itu bahan-bahannya ya. Bahannya itu. Simple ya. Ya, simple banget. Terus kita juga butuh corong. Nanti corong ini kita pakai untuk menumpahkan si adonan pomet ke calennya. Oh. Oke. Kita juga ada kalengnya nih. Kaleng? 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 Oh ini dia kalengnya. Kaleng pomet. Kita sedia ada yang dari ukuran 30 gram, 60 gram sampai 100 gram. Yang ini yang kita pakai yang 100 gram. Ada juga 1 kilo ya. Siapa tau mau bikin pomet 1 kilo. Kok nggak ada? Bisa. Nggak ada wanginya sih. Oke. Jadi ini tuh ada warna hitam sama ada warna aluminium juga. Kali ini kita mau ya kayak gini. Kita mau pakai yang warna hitam. Oke. Ini udah bikin juga seekernya khusus. Info Bandung Fit. Kim Yaman. Info BDG. Info BDG. Nah berarti semuanya udah siap nih peralatannya. Iya. Berarti pertama-tama adalah didihkan dulu air. Iya. Betul. Pertama didihkan dulu air. Oke. Kemudian sekarang kita siapin dulu bahannya. Ini kan 100 gram. Kita cuma butuhnya 70 gram. Ini ada timbangan bro. Makanya timbangan. Timbangan-timbangan yang buat mimbang gitu ya. Buat mimbang bayi. Ini timbangannya digital ya. Iya digital. Biar lebih akurat. Karena kalau perpaduan bahan kimia itu bener-bener timbangannya itu harus akurat. Iya. Kalau lebih, kalau kurang. Bisa gagal. Hmm. Harus pas 70 pun setahun-setahunnya pun. Yes. Ini bukan tradingan bro. Itu langsung benyuk-benyuk. Oke. Kita masukin ini ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu namanya di tangas. Di tangas ini. Biasa buat merayakan coklat juga kayak gini. Iya. Kenapa sih kita pakai gelas kimia di araman? Karena gelasnya ini memang didesain untuk tahan panas. Jadi biar gak mungkin merodok, gak mungkin pecah gitu. Kalau pakai gelas ale-ale kan meleleh. Iya. Kalau pakai mangkuk gelas lainnya, takutnya sih bisa-pesa bisa apa. Oke. Kita masukin dulu disetnya ya. Kita lelehin dulu. Tungguin dia apa-leleh. Baru kita masukin bahan-bahan yang lain. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh. Berarti kita tunggu ini sampai leleh ya. Jadi se-naturalnya sabun. Kan sekarang lagi booming banget tuh sabun. Ya sabun. Apa gitu ya. Kita tuh di Youtube kita ada loh. Oh ya. Video bikin sabun natural. Oh. Dan itu tuh kita bener-bener jabarin bahwa sebenernya yang natural pun. 80% memang natural. 20%nya pakai bahan dunia. Pakai bahan dunia. Kali ini kita pakai paslin. Paslin ininya 150 gram. Ini udah oke ya. 150 gram. Ini udah oke ya. Ini udah oke ya. 150 gram. 150 gram. 150 gram. 150 gram. Oh semuanya. Ya. Kita masukin semuanya ya. Ini udah hilang nih. Ini itunya. Oke. Sekarang kita siapin video coba oilnya ya. Nah ini nih. Minyak-minyak yang dipakai untuk menutri si rambut ya. Menutri si rambut. Karena memang kalau misalkan ada beberapa komet ya. Minyaknya apa namanya sembarangan tuh. Jadi bikin gatal dan bikin rantau kan. Kita pakai jojoba oil ini 50 ml ya. Jadi kita langsung masukin satu botol ini. Karena satu botol ini isinya. 50 ml. Ini goyang-goyang gini gak apa-apa ya. Karena reaksi agak tangas ya. Aman ini mah udah aman. Aman gak deh? Aman. Es dan oilnya. Kita pakenya 20 ml ya. Kita masukin ke sini. Oh kalau ini gak semua. Balik jadi bisa ngomongnya sih. Asli bisa. Nah ini 20 ml ya. Kurang sedikit. Ini masih 8 belak. 20. 35. Nah udah begini langsung. Minum. Wah. Kalau di film Dauno sih bokir nginum gitu. Nah kalau udah begini nih. Kita aduk-aduk. Apunya kita kecilin dulu. Oh. Karena ini udah hampir mateng lah istilahnya. Kalau dimasakkan. Oh. Kalau ini udah tercampur sempurna. Kita aduk-aduk. Dan udah meleleh semua. Kita matiin matinya. Sekarang proses yang terakhir yaitu kita kasih parfum. Wangi. Karena ini adalah bibir parfum. Jadi kita pakenya cuma 10 ml aja. Oh. Udah banyak banyak. 10 ml dimasukin karena sisanya buat dipake. Ya. 10 ml aja tuh udah kecil banget sih baunya. Duh. Ini aja sejempol satu lunjuk cium baunya. Nah terakhir kita masukin parfumnya. Dalam keadaan kompornya udah mati ya. Oh. Karena takutnya si wanginya menguap gitu. Oh iya. Menguap. Nah. Nah. Sudah 30 menit. Nah. Sudah 30 menit. Dan ini dihasil jadinya wargi Bandung. Ini dia. Oh warnanya jadi. Warnanya jadi agak keputingan. Gading. 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 Memutak. Katanya kan keputingan. Jauh dong. Jauh dong. Jauh dong. Jauh dong. Jauh dong. Untuk bikin fomet sendiri di rumah? Asalkan kalian punya bahan-bahannya. Buat kalian yang pengen bikin fomet tapi bingung cari bahannya kemana. Gak usah bingung guys. Aku kasih tau nih. Kalian bisa beli di Shopee Kim Niamat. Atau di Tokopedia Kimiamat Bandung Atau bisa juga nih di Bukalapak Kimiamat Oh iya buat kalian yang pengen tau update-update terkini tentang Kimiamat Dan juga promo-promo Kimiamat Kalian bisa follow Instagram Kimiamat Buat kalian semua yang penasaran cara bikin bahan kimia Atau kalian punya request apa untuk kita bikin dan bagi resepnya ke kalian Kalian boleh banget untuk komen di bawah ya Di video kali ini spesial banget Karena Kimiamat dan Info BDG akan kasih 10 format gratis buat kalian semua Caranya gampang banget Kalian subscribe Youtube Kimiamat Bandung Kemudian subscribe Info BDG TV Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Kimiamat Dan Instagram Info BDG Karena pengumuman pemenangnya bakal ada di Instagram guys Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton Youtube Kimiamat Tungguin kita di video berikutnya Sampai jumpa